Hai guys kembali lagi bersama TBB Santuy Jadi sekarang kita mau bahas Nah kalkulus tentang bentuk tak tentu Part 2 nih Soalnya itu limit x menuju 0 Dari x len x pangkat 1000 Kalian kalau mau latihan Boleh cobain dulu sendiri Nanti kita bahas bareng-bareng Oke langsung aja Jadi Untuk setiap bentuk limit Pasti kita langsung cobain masukin gitu Nah ini kalau kita masukin Jadinya kayak gimana Kalau kita coba masukin Jadi ini sama dengan 0 dikali Len x pangkat 1000 0 pangkat 1000 Len 0 Berapa tuh? Minus infinity ya Nah Disini kita dapat bentuk 0 dikali Infinity gitu 0 dikali minus infinity Kita gak tau nih Dia tuh Bakal lebih condong ke 0nya Atau lebih condong ke infinitnya gitu Kalau lebih condong ke 0nya dia bakal jadi 0 Kalau lebih condong ke infinitnya jadi infinit Kita gak tau nih Bakal condong kemana Nah makanya itu Kita gak bisa kayak gini Kita harus Ubah dulu bentuk ini Ke suatu bentuk lain Supaya kita bisa kerjakan limitnya gitu Nah Jadi kita mau ubah ini jadi Limit X menuju 0 Biasanya kita ubah jadi bentuk pecahan nih Dari len x Pangkat 1000 Dibagi dengan Super x Nah ini sama kan sebenarnya Nah kalau disini coba kita kerjain lagi Run x 100 ribu Tadi kita udah Coba kerjain ini Minus infinity Nah sekarang Limitnya dari Limit x menuju 0 Dari super x Super 0 Infinite kan Nah disini kita dapat bentuk Infinit per infinit Nah Kalau kita dapat bentuk ini Maka Kita bisa gunakan Si L Hospital Nah dengan menggunakan L Hospital Jadi kita turunin Numerator sama Denumeratornya Jadi turunan dari Len x Pangkat 1000 Kalau len x Pangkat 1000 Ini kan sama aja 1000 Kalian len x kan Nah berarti turunannya 1000 Kali super x Nah super x diturunin jadi Minus super x kwadrat gitu Sekarang coba kita masukin 1000 per 0 Infinite Oh salah Berarti kita gak langsung masukin ya Karena ada yang bisa dicoret Nah jadi ini Super x nya kita coret Sama Super x kwadrat Jadi ini Tinggal sisanya Super x gitu Nah ini jadi Limit X menuju 0 Dari minus 1000 Dikali x Gitu Yaudah Ini sama dengan 0 Nah kita lihat Dari awalnya tadi ini Dari bentuk ini Ternyata lebih kuat 0 nya gitu Dibanding infinitnya Makanya hasilnya 0 Oke sekian Pembahasan dari Soal bentuk tak tentu Kali ini Sampai ketemu Di soal-soal selanjutnya Jangan lupa Like dan subscribe Kalau kalian suka See you Jangan lupa like Jangan lupa like